Salam Jemaah Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dalam acara Light of Revival, rendungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Bersama saya, Evangelis Pauline La Amale. Mari kita membuka firman Tuhan yang sudah saya siapkan bagi kita, terambil dalam Injil Yohanes, pasal 15, ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan, Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Menjadi sahabat Kristus. Sedara sekalian, firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Dalam Injil Yohanes, Yesus sementara berbicara kepada murid-muridnya. Yesus mengatakan, jika kamu adalah sahabatku, kamu akan melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Pertanyaannya adalah, apa yang Yesus maksudkan dengan melakukan perintahnya. Kalau kita melihat secara keseluruhan teks, maka kita akan menemukan yang Yesus maksudkan di dalam memberikan nasihat kepada muridnya adalah bicara tentang saling mengasihi. Ada dua hal penting dalam teks yang bisa kita lihat yang Yesus sampaikan. Yang pertama, Yesus berbicara tentang kasih. Dimana dia menunjukkan hubungan kasih yang luar biasa di antara dirinya dengan sang Bapak. Dan yang kedua, Yesus bicara bahwa dia menganggap murid-muridnya adalah sahabatnya dan bukan lagi hamba. Ini berarti Kristus hendak menyampaikan perintah dan pesan penting kepada para murid. Mereka adalah murid-murid Kristus. Hendaklah mereka hidup sebagaimana Kristus hidup di dalam Bapak. Yaitu di dalam kasih. Kristus mau supaya para murid mengasihi satu dengan yang lain. Itulah sebabnya dia menganggap mereka sebagai sahabat. Saya dan saudara, kita semua adalah sahabat Kristus. Sebagai orang percaya, kita adalah sahabat Kristus. Pertanyaannya adalah bagi kita. Kalau kita menjadi sahabat Kristus, maukah kita hidup di dalam keladan kasih yang sudah Kristus tunjukkan bagi kita? Maukah kita hidup di dalam saling mengasihi antara saudara-saudara seiman di mana kita berada? Firman Tuhan pagi ini, Kristus mau supaya sebagai orang-orang percaya, sebagai murid-murid Kristus. Dia mau supaya kita hidup di dalam kasih. Baik kasih kepada Allah maupun kasih kepada sesama. Itulah sebabnya dia mengatakan, saya tidak lagi menyebut kamu sebagai hamba, tapi kamu adalah sahabat. Kita adalah sahabat di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan menyuruh kita untuk kita saling mengasihi. Firman Tuhan lain mengatakan, Kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Kasihilah Tuhan alamu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maukah kita mengasihi? Maukah kita hidup di dalam kasih? Sebagaimana Kristus telah menunjukkan teladan bagi kita? Sebagaimana Kristus menganggap kita sebagai sahabatnya? Saya sahabat, kamu sahabat, kita orang percaya adalah sahabat-sahabat Kristus. Sahabat Kristus adalah mereka yang mampu hidup di dalam kasih antara satu dengan yang lain. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur untuk firman Tuhan saat ini. Jadikan kami menjadi sahabat Kristus yang hidup di dalam kasih. Tolong kami Tuhan supaya di dalam hidup ini kami menjadi orang percaya yang hidup di dalam kasih. Terima kasih Tuhan untuk firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat, mari jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang di dalam jalan hidup kita. Tuhan memperkati. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu Jemaat, mari jadikanlah firman Tuhan Yesus kami berdoa.